Intro Masa SMA adalah masa yang paling indah kata orang Tapi tidak berlaku untuk saya Ketika saya bersekolah dulu Pendidikan yang kata orang bisa membuat orang pintar Justru berlaku sebaliknya untuk saya Sampai saat ini saya masih memendam trauma Masalah itu Kalau diingat orang tua saya membiayai sekolah saya dengan biaya yang sangat mahal Membanting tulang, menghas rejeki Sungguh saya merasa bersalah pada mereka Berdiri Banyak yang gak masuk jadi di absen aja Di absen pak, satu-satu pak Yang bilang saya gak absen, saya kan hadir Berdiri saya gak absen Ya maksudnya Oh, bapak kan sendiri-sendiri Bapak gak absen Saya gak absen karena hadir Kan saya bilang, saya gak absen ya Saya hadir Nah, siapa yang ngerjain PR Saya ngerjain Saya ngerjain PR Coba lihat Bener ngerjain PR, u ngane kelas lo 6 tahun Aku ngerjain Enak pinter Ini kenapa PR-nya Dizzy semua Ini kenapa PR-nya dikerjakan Harusnya kan dikerjain Jadi ini PR Ini ditaruh Cidik-cidik Biar dia Ini namanya Ngerjain PR Jadi dikerjain Kalau di garap, ini dikerjakan Wah, ngerjain PR itu Jadi Ngerjain PR Coba, kamu ngerjain temen Iya Iya kan? Iya, gak jadi Gitu Kok malah dikerjakan Gak sesuai perintah Jadi kalau bapak bilang dikerjain, gak usah dikerjain Ngerjain PR Ngerjain Dikerjain pak ya Hampir Oh, biar-biar GR Di PHP lah pak ya Nah, ini tau Oke, oke pak Oke, oke Baik pak Saya lupa Saya minta kemarin untuk bikin puisi Iya He pak He pak Ini aku Saya akan baca puisi Kayak ke depan Eh Kita taruh aja kali minumannya Takut diminum Nah, ini Deni saya kasih tau ya Walaupun umur kita itu Ya 11-12 ya Saya lupa Ditu Kan dudukmu disitu Kamu saya diminta Pak Guru maju ke depan Baca puisi Enggak perlu muter ke sana Dari sini langsung bisa Iya, iya pak Saya bawa dulu ya pak Puisinya pak Ayo baca puisi Itu ngepress banget talinya Mana, mana Ngekek enggak Enggak Tiba-tiba sesek lagi Puisi tidur ya pak ya Polisi Polisi tidur Panja minta bikin puisi Sekarang kamu baca puisi Keripik kentau Lain kali Kalau temennya berusaha Jangan ditertawakan Hargai orang lain Jangan tertawakan Coba dicek Gak ada Gak ada apa-apa Banyak ketahanya kok lain Jangan Jangan diketawakan ya Lain kali Tolong Sesuatu dilakukan Sesuai perintah Kalau saya suruh Baca puisi Ya Puisi Itu baca puisi Ini namanya Baca kripek kentang Kan suruh Baca puisi Puisi Sudah Peres Pak Kalau suruh Baca komik Komik Baca koran Koran Sekarang Belajar tentang Lawan kata Kalau saya sebutkan kata Sebutkan lawan katanya Siap Lawan kata tinggi Pedek Pedek Lawan kata besar Kecil 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 Lawan kata Keluar Masuk Salah Masuk pak Masuk pak Masuk pak Keluar masuk Keluar masuk Keluar Masuk pak Masuk ke dalam Lawan kata masuk Pak Eko pak Masuk Pak Eko Masuk Pak Eko keluar salah dimana pak salanya masuk pak enggak perhatikan ekit enter ekit enter benar jawabannya loh kok benar keluar benar masuk benar keluar masuk salah salah ngomong katanya benar bapak ngomongnya salah-salahnya tuh seperti menyalahkan kita siapa sih yang menyalahkan orang itu soal berikutnya ya nggak ada bapak salah nadanya ke bawah salah bapak kayak nyalain kita ini kan memang pelajaran bahasa indonesia bukan menyanyi jangan menyalahkan nada susah nih lawan kata itu disebut Antonim nah berarti Antonim disebut lawan kata-kata Antonim disebut Suria gimana sih Pak lagi-lagi lagi lagi Pak lagi kita kayaknya kurang ke depan deh pelajarannya nih Eh Eh ini lawan kata disebut antonim antonim disebut lawan kata disebut surya Oh ya oke 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 lawan kata disebut antonim antonim disebut kan Denny antonim disebut dua kali tadi sama surya Aduh pelajaran bahasanya gak ada ngerti ya nikah yuk saya sekolah frustasi nih kalau anda sekolah frustasi terus nikah sama dia dia yang frustasi iya 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 mau hasil SMA udah mau nikah aja mau jadi kayak saya yang mau munduran nanti semangit semangat 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 maju-maju nanti kalau kalau kalian terlalu maju nanti kalau saya suruh maju mau kemana hahaha apa-apa ya kan jadi repot udah serius ya bener juga sih ya 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 jangan maju-maju pelajaran tetap bahasa Indonesia pribahasa deh saya sekarang peribahasa pernah dengar peribahasa gini banyak jalan menuju rumah nah artinya apa kita bila kita memiliki cita-cita masih banyak jalan menuju cita-cita kita tersebut sampai tercapai ya 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 Pak saya itu namanya tahu yang disebutin kok saya dicek sih Pak bukan bukan saya Pak apapun yang kita lakukan semuanya bisa dari segala arah yang penting untuk satu tujuan Pak saya Pak banyak jalan menuju Roma kita bisa tanya kepada Rido anaknya itu bukan Roma Irama ini ini Roma ibu kota Itali ada beribahasa coba kamu Karina banyak jalan menuju rumah ya saya setuju sama surya sama akbar jadi banyak jalan buat kita mencapai satu tujuan kita gitu impian kita cita-cita kita belajarnya lebih tekun lagi banyak jalan menuju rumah itu artinya adalah maukan hal yang sangat sia-sia loh itu bukannya itu pakai yang itu mengandah bisa banyak jalan nyampe ke rumah harus banyak duit banyak ongkos itu baru bisa nyampe rumah banyak jalan banyak lari aja belum tentu nyampe rumah apalagi jalan kalau gini gua ngambil sastra mesin dah emang SMA sudah ada sastra udah udah ganti-ganti yang bisa menjawab pertanyaan saya boleh pulang yes uuuhuuhu tunggu apa eh eh mau kemana pulang 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 duduk lu duduk saya tunggu pertanyaan lo Bapak mau ke mana saya takut tinggal pulang sendiri tapi Bapak belum kasih pertanyaan nah ini mah kemana? bapak katanya kalau jawab pertanyaan bapak iya tapi duduk dulu, pertanyaannya aja belum dibacakan yang bisa menjawab pertanyaan saya boleh pulang oke pak sebutkan 4 hewan karnivor macan, terus t-rex, terus harimau, singa macan dan harimau sama singa, apa aku? 4 hewan karnivora kar-ni-vo-ra